Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Seperti biasa, di video kali ini kita gaskan lagi. Lanjutan dari cerita Leveling Tuhan. Sebelum itu, terima kasih banyak atas teraktiran kopi yang kalian berikan kepada Mimin. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan dimanapun kalian berada. Dan bagi yang ingin menteraktir kopi atau memberikan saweran, linknya sudah Mimin sematkan di deskripsi video. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi, mending kita langsung gas aja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Kim Yuwon sempat melakukan pertarungan dan mampu mengalahkan Sang Iblis Api Penghancur Tutorial. Singkat cerita setelah mengalahkannya, dengan sisa tenaga dia naik ke atas tubuh makhluk itu untuk mencari item yang ada di dalam tubuhnya. Tidak lama setelah mencarinya, dia akhirnya menemukan item tersebut, yang mana item itu adalah jantung Iblis Surta Sang Raksasa yang terlahir di daratan api, yang memancarkan kekuatan raksasa dan aura membara. Dengan mengkonsumsi jantung Surta, maka akan mampu merubah total fisik Kim Yuwon. Namun dibutuhkan energi yang banyak untuk menggunakannya. Walaupun dirinya ingin langsung menggunakan item itu, tapi ia tidak bisa karena tubuhnya masih belum cukup kuat. Dia pun memutuskan untuk menyimpan item tersebut, dan akan dia gunakan nanti. Tepat di saat yang sama, administrator datang ke sana menemui dirinya. Sembari menghela nafas panjang, administrator berkata kepada Kim Yuwon, keseimbangan tutorial benar-benar sudah hancur lebur, hanya karena satu orang yang mengubrak abrik tutorial, bahkan administrator lain, sampai menceramahi dirinya karena kelakuan Kim Yuwon. Lalu dia mengatakan, Kim Yuwon akan dibawa ke area terakhir, karena tutorial keempat sudah dimulai, dan bahkan yang lain sudah hampir selesai. Kini waktu yang tersisa sekitar 4 jam. Sambil menjabat tangan administrator, Kim Yuwon mengatakan, 4 jam itu sudah lebih dari cukup untuk dirinya. Mendengar yang dikatakan Kim Yuwon, administrator langsung memberikan 10.000 poin, beserta kemampuan Heaven Slaying Star dan peningkatan stat sebesar 3 poin. Kemampuan Heaven Slaying Star merupakan kemampuan tingkat atas yang tidak bisa ditemukan di tutorial. Tentunya Kim Yuwon tidak menyangka akan mendapat kemampuan yang baru pertama kali dia dengar. Walaupun kemampuan ini, termasuk kemampuan yang belum sempurna, tapi hal ini masih cukup bagus untuk meningkatkan statnya. Setelah mendapatkan semua hadiah atas pencapaiannya, Kim Yuwon langsung membeli laser Scarlet, sebuah pil eliksir yang mampu meningkatkan stat dan konstitusi magis. Kemudian dia langsung memakan eliksir tersebut untuk memulihkan semua stamina dan lukanya sambil menunggu waktu tutorial terakhir. Dan singkat cerita, Kim Yuwon akhirnya telah dipindahkan ke lokasi tutorial terakhir. Nampak di sana sudah ada banyak player yang telah menunggu dimulainya tutorial. Tentunya tempat itu sangatlah asing bagi mereka. Dan ini adalah pertama kalinya semua peserta dari berbagai dunia berkumpul di satu tempat, sebuah tempat yang disebut Tower, sebagai tempat dijalankannya tutorial terakhir. Selama tutorial berjalan, pulau berganda yang mereka tempati perlahan akan tenggelam. Dan cuma ada satu syarat untuk bisa meninggalkan pulau tersebut dan membuktikan kelayakan mereka. Dalam tutorial ini, mereka harus mengalahkan bos yang ada di puncak pulau. Poin kontribusi setelah mengalahkan bos akan mengikuti skor yang mereka dapat. Hadiah terakhir akan ditentukan berdasarkan skor dan waktu yang tersisa. Jangka waktu yang ditetapkan adalah 30 hari. Dan pulau itu akan tenggelam ketika sudah menyentuh waktu yang ditentukan. Sisa waktu yang mereka miliki adalah 720 jam. Melihat bagaimana reaksi terkejut semua orang, Kim Yuwon sempat menyimpulkan. Jika dilihat dari waktu tutorialnya, itu berarti akan memakan waktu satu bulan hanya untuk mengalahkan satu bos. Dan seperti yang telah ia ketahui, bos pulau ini memanglah sekuat itu. Ada juga beberapa orang yang telah menyadari tujuan dari misinya, hingga mereka menyarankan untuk bekerjasama dalam menyelesaikan tutorialnya. Namun seseorang yang berpakaian serba putih sontak menolak saran mereka. Bagi orang itu, yang namanya kawan, adalah seseorang yang bisa diberi kepercayaan melindungi punggung satu sama lain. Jadi dirinya akan memilih sendiri sebagai rekan. Tapi menurut dia, mereka yang ada di sana tidaklah layak. Mendengar perkataan sombong dari pria putih itu, sontak membuat kesal sebagian orang di sana, hingga mereka langsung maju untuk membungkam mulut sombongnya. Nampak pria itu sontak menatap dengan tatapan tajam, seolah dia membenci sikap mereka. Lalu ketika mereka akan menyerangnya, pria berbaju putih itu langsung menggunakan kekuatan petir yang cukup lumayan kuat, hingga membuat mereka seakan tersetrum oleh petir itu. Dan seketika tumbang hanya dengan sekali gerakan, tanpa mampu mendaratkan satu pun serangan pada pria itu. Setelah menumbangkan mereka, dia mengatakan bahwa mereka hanyalah serangga kecil, yang mana pria ini adalah Hargan, seseorang yang mengaku sebagai pewaris Olimpus, atau keturunan langsung dari Zeus. Sedangkan di samping itu, Kim Yuwon yang melihat kemampuannya sempat berpikir, Hargan sudah sekuat itu, meski baru di tutorial kelima. Sekarang ia mengerti alasan Hargan sampai menarik perhatian mereka. Ternyata kekuatan yang dimilikinya adalah kekuatan darah murni. Darah murni adalah seseorang yang lahir di dalam menara. Terus memutuskan untuk memanjat menara tersebut karena mereka sudah merasakan misteri menara sejak lahir. Jadi mereka berbeda level dari peserta yang lain. Dan di masa lalu, Hargan adalah orang yang paling berkontribusi di dalam tutorial kelima. Meskipun dia adalah darah murni, tapi tidak ada alasan baginya untuk berurusan dengan Hargan. Justru ia benci dengan orang yang cukup berisik. Akan tetapi, ketika dia akan pergi menjauh dari hal yang merepotkan, Hargan secara tiba-tiba mendekat dan menanyakan siapa Kim Yuwon. Sembari bertanya, apakah Hargan berbicara kepadanya? Kim Yuwon sempat berpikir sejak kapan Hargan mendekat kehadapannya. Ternyata alasan Hargan menyapanya, karena dia penasaran dengan item yang dipakai oleh Kim Yuwon. Menurut Hargan, item yang dipakai Kim Yuwon seharusnya tidak bisa didapatkan di tutorial. Dia penasaran, bagaimana Kim Yuwon bisa mendapatkan item tersebut. Sambil memasang tampang tidak suka, dia mengatakan dirinya membeli semua item yang dipakai dengan menggunakan poin. Mendengar itu, jelas membuat Hargan seakan terkejut. Tidak mungkin ada yang sanggup membeli item semahal itu di dalam tutorial. Lalu dia menanyakan, berapa level Kim Yuwon? Tetapi menurut Kim Yuwon, bukankah tidak sopan? Menanyakan level seseorang. Dia pun mengerti dan tidak akan bertanya kembali. Lalu dia mengajaknya untuk membentuk sebuah tim. Namun Kim Yuwon sontak pergi sambil menolak mentah ajakan itu. Sontak dia dibuat kesal oleh penolakan Kim Yuwon yang seakan mempermalukan dirinya di hadapan semua orang. Bahkan saking kesalnya, dia langsung menggunakan kemampuan petir untuk mengejar Kim Yuwon yang sudah pergi. Sembari bergerak dengan kecepatan penuh, dia mencoba menyusul Kim Yuwon yang sudah pergi. Nampak hanya dengan sentuhan petirnya saja, dia mampu menumbangkan beberapa monster sambil bergerak dengan sangat cepat. Akan tetapi, seberapa cepat pun dia bergerak, tetap tidak bisa menyusul Kim Yuwon, yang mana hal itu membuatnya semakin penasaran bagaimana Kim Yuwon bisa sangat cepat. Dia sempat berpikir, apakah Kim Yuwon adalah darah murni seperti dirinya, atau seorang eksper dari dunia martial, atau mungkin keturunan dari dewa Hermes. Sontak dia tertawa kecil, memikirkan bagaimana kemampuan Kim Yuwon. Dia kira akan membosankan, tapi ternyata segalanya jadi lebih menarik. Padahal tanpa diduga, Kim Yuwon tengah bersembunyi di atas pohon, supaya jejaknya tidak dapat ditemukan hanya dengan mengandalkan kecepatannya. Di sisi lain, dia juga sempat tidak menyangka dengan kecepatan hargan. Meski ia yakin keahlian hargan bukanlah kecepatan, tapi kekuatan dalam memanfaatkan aliran listrik. Sekilas dia juga berpikir, maksud perkataan administrator, yang mengatakan bahwa keseimbangan tutorial benar-benar hancur lebur. Itu mungkin bukan cuma karena dirinya saja, tapi menurut dirinya juga, semua itu tidak ada kaitan dengan dirinya. Lalu dia pun berjalan menuju ke sebuah goa kecil, yang ada di depannya. Sambil menelusuri kedalaman goa itu, dia tanpa segan mengalahkan makhluk yang ada di dalam sana dengan sangat brutal. Akan tetapi, tujuannya masuk ke sana bukanlah untuk berburu, karena saat ini, pemulihan tubuhnya sudah lebih dari cukup, dan aura es di dalam tubuhnya juga telah menghilang sepenuhnya. Dengan kata lain, saat ini adalah waktu bagi dirinya. Untuk memakan jantung raksasa yang ia dapat, seperti apa yang dikatakan temannya di masa lalu, ia mesti memakan jantung itu, sebelum tutorial terakhir selesai. Tanpa ada keraguan sedikit pun, ia langsung memakan jantung yang merupakan sumber kehidupan raksasa dan demon. Setelah dia memakannya, tubuhnya mulai bereaksi. Darah raksasa mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Gesekan antara darah manusia, raksasa dan demon dimulai dalam tubuhnya, sehingga hal itu sontak membuat tubuh Kim Yuwon merasakan panas yang sangat luar biasa. Dikarenakan api di dalam tubuhnya, kemampuan pyroman syrup tidak bisa menahan panas, sehingga ia harus menggunakan cinder ice untuk menahannya. Ia merasa seperti seluruh tulangnya dihancurkan, dan darahnya mengalir terbalik. Tidak ada cara yang mudah untuk mengatasi rasa sakit dari efeknya, selain menahannya dengan keteguhan, karena ia harus menahan dan menyerap kekuatan sebanyak mungkin. Nampak satu persatu. Kemampuan yang ia miliki bertambah satu poin. Sampai saat ini, rasa sakit dan panas di dalam tubuhnya semakin bergejolak. Bahkan ia tidak tahu sudah berapa jam dia menahan rasa sakit tersebut. Tak lama kemudian, sebuah pergerakan terjadi pada tubuhnya. Kemampuan cinder ice dan jantung raksasa mulai bentrok, dan akhirnya, ia bisa mengendalikan jantung raksasa itu melalui cinder ice. Dengan memenuhi persyaratan untuk hidden peace, Kim Yuwon mendapatkan kemampuan kolosal fire. Sontak dia pun tertawa seakan tidak puas, karena ia tidak mendapatkan skill yang ia inginkan, melainkan malah mendapat kolosal fire. Sontak dia langsung ambruk. Ia merasa seakan prustasi. Setelah susah payah menahan rasa sakit yang sangat diluar nalar, tapi kemampuan yang ia inginkan malah tidak muncul. Sudah setengah hari berlalu, dia merasakan sakit di tubuhnya. Tapi ia tidak paham apa yang salah dengan prosesnya. Seharusnya skill yang ia inginkan didapat dengan cara seperti ini. Tidak mungkin dia mendapatkannya dengan mudah. Haruskan ia puas dengan hasil yang ia dapat. Pikirnya sambil terkapar di tanah, dengan keadaan tubuh yang sangat lemas. Namun di tengah keputus asaannya, notifikasi mengatakan, Anda telah memenuhi persyaratan hidden peace. Anda menyerap sumber kehidupan raksasa, dan iblis sepenuhnya. Melihat notip tersebut, sontak membuatnya merasa lega. Dan pada akhirnya, dia langsung pingsan, di saat ia telah mendapatkan kemampuan yang ia inginkan. Dan kemampuan yang ia inginkan, sampai dia rela tersiksa dalam rasa sakit yang luar biasa, adalah kemampuan gigantifikasi. Singkat cerita, setelah setengah hari berlalu, dia akhirnya terbangun dari pingsannya. Ia tidak menyangka akan pingsan dua kali di dalam tutorial. Namun ia tidak memiliki waktu untuk bersantai, karena rekor tercepat untuk menyelesaikan tutorial adalah satu minggu. Di kehidupan sebelumnya, orang yang telah mencatat rekor itu, adalah petarung sihir terhebat, yang memimpin vaksi raksasa Asgar, yang mana orang itu adalah Odin. Dia merasa yakin, di kehidupan ini, ia tidak akan kalah dari siapapun, terutama dari Odin. Nampak di papan peringkat tutorial, kontribusi Hargan telah jauh di atas yang lainnya, dan saat ini telah memimpin di peringkat satu. Sesuai dengan dugaannya, Hargan mampu menempati posisi pertama, dan jauh lebih unggul dibanding yang lainnya. Peringkat kelima Eldor, dan ketiga Paladinit. Mereka adalah ranker bersaudara dari dunia Pantemium, tempat di mana swordmanship dan sihir sangat berkembang. Jika ia tidak salah, mereka berpartisipasi di tutorial dari dua dunia lebih. Peringkat kedua Yolchi, mungkin dia adalah darah murni, karena dirinya juga tidak pernah mendengar nama itu. Dan peringkat keempat Lee Sungyon, dari namanya kemungkinan dia datang dari dunia yang sama dengan dirinya, tapi ia juga tidak pernah mendengarnya. Atau mungkin yang tidak dia ketahui namanya, akan gugur di tutorial ini, tapi tidak ada yang akan berubah, meski dia memikirkan semua itu. Lalu dia memutuskan untuk pergi dari gua itu, ia merasa terlalu lama di sana. Dan terlalu buang-buang waktu. Belum sempat pergi jauh dari sana, dia langsung menggunakan kemampuan Cinder Eyes. Dengan menggunakan kemampuan tersebut, ia dapat melihat lebih jauh ke setiap pelosok hutan. Dan secara kebetulan, dia menemukan markas monster di kedalaman hutan yang tidak jauh dari tempatnya. Tanpa menunggu lama, Kim Yuwon langsung mendatangi sekumpulan monster itu seorang diri, untuk menguji kemampuan Colossal Fire pada mereka. Hanya dengan sekali jentikan jarinya saja, sekumpulan api sontak berkumpul mengelilingi tempat itu. Dan api tersebut seketika berjatuhan pada mereka, hingga membuat para monster itu sontak kepanikan. Lalu setelah menggunakan kemampuannya, dia langsung mengambil pedang dari inventory, dan langsung menerjang, ke tengah-tengah para monster itu, di saat mereka sedang panik dengan api yang terus berjatuhan pada mereka. Di saat yang sama, dia sempat memikirkan batas waktu yang ia butuhkan tinggal 6 hari, dan dirinya harus bisa menyelesaikan tutorial, lebih cepat dari Odin. Dengan memanfaatkan batas waktu yang ia butuhkan, Kim Yuwon tidak henti melakukan pertarungan. Hingga dia mampu menduduki peringkat kedua, dengan perolehan poin yang sedikit lagi akan menyamai hargan. Sedangkan hargan, yang melihat nama peringkatnya akan terkejar. Sempat berpikir bahwa Kim Yuwon adalah orang yang sebelumnya menolak ajakannya. Sontak dia tersenyum senang, dia kira Kim Yuwon hanyalah orang yang cepat dalam berlari, tapi ternyata mampu mendekati peringkatnya dalam sekejam. Ternyata hargan selama ini belum melakukan perburuan, dia hanya sibuk mengumpulkan setiap orang yang berada di peringkat atas, untuk diajak menjadi rekan, dalam penyelesaian tutorial terakhir. Tapi walaupun ia telah mengumpulkan tim yang sangat hebat, ia masih menyisakan satu tempat kosong untuk Kim Yuwon, meski Kim Yuwon telah menolak ajakan sebelumnya. Ia yakin, suatu saat Kim Yuwon akan bersedia menjadi bagian dari timnya. Sambil menunggu waktu itu tiba, dia memutuskan untuk memulai perburuan dengan kelompoknya yang sekarang. Tak lama kemudian, dengan mengandalkan kemampuan paladinit, parti hargan menemukan sebuah tempat yang telah menjadi tujuan mereka untuk berburu. Kemudian, hargan langsung menggunakan kemampuan petirnya. Sembari meminta semua anggotanya menjauh, supaya tidak terkena gelombang kejut dari petir yang akan ia gunakan. Setelah semua anggotanya menjauh, dia langsung menghantamkan kemampuan petirnya dengan sangat kuat, hingga membuat tanah yang ia pukul, seketika hancur dalam sekali pukulan. Rekannya menanyakan, apakah tempat yang hargan cari selama seharian berada di bawah sana? Menurut hargan, tanpa paladinit hal ini akan memakan waktu beberapa hari untuk mencarinya. Lalu dia mengajak semua anggotanya untuk masuk ke sana. Serentak semua anggotanya langsung turun ke bawah, begitu melihat tempat itu dari dekat. Salah satu anggotanya tidak menduga bahwa tempat itu sangat luas seperti sebuah goa. Sebelum mereka bergerak masuk ke dalam, paladinit terlebih dahulu memeriksa area itu, untuk memastikan bahwa tempat itu cukup aman untuk dimasuki. Namun ketika dia memeriksa tempat itu, dia melihat hargan memasang tampang seakan keheranan. Ternyata hargan merasa ada yang aneh dengan tempatnya, karena dia tidak mendapat sebuah pesan tentang penemuan dungeon. Padahal seharusnya ada pemberitahuan bahwa dirinya menemukan dungeon tersebut. Ia juga sempat berpikir, apakah orang lain sudah lebih dulu menemukan tempat ini? Sehingga ia tidak mendapatkan pesan apapun, begitu menemukannya. Seakan hal itu mengganjal di pikirannya, dia langsung meminta anggotanya untuk memeriksa papan peringkat saat ini. Dan begitu membuka papan peringkat, dia melihat posisinya telah tersingkirkan oleh Kim Yuwon. Padahal beberapa waktu sebelumnya, Kim Yuwon masih berada di peringkat kedua. Tetapi tidak bisa dia percaya. Hanya dalam waktu singkat, Kim Yuwon mampu menempati peringkat pertama. Tanpa mempermasalahkan hal itu, hargan sontak melampiaskan rasa kesalnya. Kepada semua monster yang ada di sana, hingga dia tidak henti membantai semua monster di sana seorang diri, tanpa memperbolehkan anggotanya untuk ikut campur. Tentu saja mereka mengerti, bagaimana kesalnya hargan setelah posisinya diambil alih oleh Kim Yuwon. Menurut salah satu anggotanya, hargan memang terlihat kesal. Tetapi hal itu justru terlihat lebih termotivasi oleh Kim Yuwon. Namun ada juga anggota, yang tidak sependapat dengan mereka. Menurut Yolchi, mereka tidak akan bisa berburu dengan benar, jika hargan terus memburu para monster seorang diri. Mungkin ada baiknya, mereka membagi anggota menjadi dua tim, supaya peringkat mereka juga jadi meningkat. Hargan yang mendengar pembicaraan mereka, mengatakan itu adalah saran yang bagus. Karena jalan di depan sana ada persimpangan, jadi Elador dan Paladinit bisa memimpin setiap tim melalui dua jalan, dan membuat mereka terus terhubung satu sama lain. Lalu dia memerintahkan Yolchi, Sungyeon, Elador, Fail, dan Tipon. Untuk pergi ke jalur kanan, selama ada Yolchi, mereka akan tetap aman. Mendengar perintah dari Hargan, Yolchi, dan yang lainnya langsung berangkat, untuk menelusuri jalur yang telah ditetapkan. Dan singkat cerita, mereka yang pergi ke jalur kanan, nampak telah memulai pertarungan dengan para monster, yang memenuhi jalur tersebut. Tidak hanya Lee Sungyeon, tetapi Yolchi juga nampaknya begitu bersemangat, karena dia akhirnya, bisa melakukan pertarungan seperti yang ia inginkan. Dengan menggunakan kemampuan berpedang yang cukup hebat, dia mampu menebas beberapa monster dalam sekali gerakan. Dan terus bergerak dengan cepat, menebas setiap monster yang ada di sana. Sampai pada akhirnya, mereka berhasil mengalahkan semua monster, dan membersihkan jalur itu, dengan mengandalkan kerjasama tim antar semua rekan. Dan beberapa saat kemudian, mereka yang melewati jalur kanan, telah berhasil sampai ke depan pintu ruang bos. Tepat ketika mereka mendekat ke pintu itu, Yolchi sempat memperingatkan mereka untuk tetap fokus, dan tetap tenang, karena mereka belum mengetahui monster apa yang berada di balik pintu tersebut. Namun belum lama, Yolchi memperingatkan mereka, sebuah getaran kuat sontak terjadi pada tempat itu. Yang mana hal itu, sontak membuat mereka terkejut dan kepanikan, karena tidak mengetahui penyebab getaran tersebut. Hal itu juga sempat membuat Li Jung Yong merasa ada yang aneh, karena getaran itu bersamaan dengan selesainya CP peringkat 1. Ia yakin jika keduanya saling berhubungan, namun yang membuatnya lebih curiga. Apakah mungkin Kim Yu Won si peringkat 1 berada di dalam sana? Sambil terus berada di posisi waspada, mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke sana secara perlahan, karena pintunya telah terbuka dengan sendirinya. Tepat di saat mereka masuk ke dalam, Li Jung Yong sontak terkejut dengan yang ia lihat, seolah dia lebih dulu menyadari siapa yang ada di sana. Karena dia tidak henti memantau papan peringkat, itulah mengapa dia menaruh kecurigaan kepada Kim Yu Won. Dan pemikiran Li Jung Yong ternyata memang benar, bahwa yang berada di ruangan bos adalah si peringkat 1 Kim Yu Won. Yang baru saja mengalahkan bos dungeon tersebut, dengan perolehan poin 10 ribu lebih. Dan bahkan mereka melihat Kim Yu Won yang ada di balik kepungan asap, layaknya melihat sosok monster yang sedang menatap mereka. Karena mereka hanya mengetahui Kim Yu Won dari namanya saja, tanpa mengetahui bagaimana sosoknya. Apakah yang akan terjadi setelah mereka bertemu? Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Apabila yang ingin mentraktir kopi, langsung digas aja ya cuy. Semoga terhibur, dan sampai jumpa di lain waktu.